Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Jadi rupanya waktu Yesus sedang pelayanan disini, banyak orang dengan mata jasmani berpikir seperti yang dipikirkan oleh banyak orang hari ini Wah tentunya Maria ini sangat spesial kebahagiaan dia dan punya sesuatu yang spesial karena dia dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Juru Selamat Dan wanita ini punya pandangan yang sama sehingga dia bilang, dia berseru teriak gitu kan Mungkin sebagai seorang wanita dia merasa, waduh ibu mana yang tidak bangga kalau anaknya hebat Saya rasa semua ibu bangga gitu kan Sebagai seorang wanita, ya kalau anda punya anak yang luar biasa, anda kan ikut bangga Dan mungkin ibu ini terpukau dengan pengajaran Tuhan Yesus Dia, wah ini hebat sekali nih Rabi yang satu ini Dia berteriak, waduh berbahagialah ibumu kan Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, susu yang menyusui engkau Tapi Tuhan Yesus dengan kemahatauan dia sudah tahu bahwa nanti ini akan menjadi masalah Bahwa nanti Maria akan ditinggikan lebih dari seharusnya Dan orang akan salah paham sehingga Tuhan Yesus langsung memberikan disini Bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang ibunya, Tuhan Yesus itu sebagai seorang anak sayang ibunya Tapi Tuhan Yesus langsung berkata, karena Tuhan Yesus walaupun dia sayang ibunya Namun dia adalah kebenaran itu sendiri, dia tidak mungkin ngomong bohong Dan dia pasti berkata apa adanya Eh 28 dia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya Artinya Tuhan Yesus langsung ingin kasih tahu bahwa Maria tidak memiliki posisi yang spesial di mata Tuhan Dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus Apalagi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di muka bumi ini Dan saya akan membahas pada seri pertama ini tentang penghormatan dan juga tentang keperawanan Bunda Maria Perlu kita ketahui bahwa dalam gereja katolik tidak ada ajaran yang mengajarkan penyembahan terhadap Bunda Maria Yang ada adalah devosi atau penghormatan kepada Bunda Maria Dalam Lukas bab 1 ayat 48 disebutkan demikian Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Dan perkataan ini diucapkan oleh Bunda Maria ketika dia menerima atau menyanyikan kidung Maria dalam Injil Lukas bab 1 Dan perlu kita ketahui bahwa segala keturunan ini tentu saja adalah pengikut Yesus Dan pertanyaan selanjutnya bagaimana prakteknya? Bagaimana seharusnya kita menyebut Bunda Maria berbahagia? Hanya ada dalam gereja katolik bagaimana kita menghormati Bunda Maria? Nah, gereja katolik tidak pernah mengajarkan tentang penyembahan kepada Bunda Maria Orang katolik sama sekali tidak menyembah Maria tetapi menghormatinya Bunda Maria tetaplah ciptaan yang sama seperti kita Dan suatu ciptaan tidak dapat disembah Itulah ajaran gereja katolik Tuhan sajalah yang patut kita sembah Gereja katolik hanya mengajarkan penghormatan kepada Maria Yang merupakan contoh ciptaan Allah yang sempurna Yang patut diteladani oleh kaum beriman Karena peranannya dalam sejarah keselamatan Dasar penghormatan gereja katolik terhadap Bunda Maria sangat alkitabiah Hal itu kita jumpai ketika malaikat Gabriel yang diutus Allah Yang merupakan juru bicara Allah datang kepada Maria dan menyampaikan kabar bahwa ia atau Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria Ia menyapa Maria dengan suatu sapaan yang begitu hormat Yaitu salam hai engkau yang dikaruniai Sapaan ini adalah suatu tanda penghormatan yang istimewa dari Allah terhadap Bunda Maria Nah, demikian pula dalam sapaan Elisabeth terhadap Bunda Maria Ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya di pegunungan Judea Elisabeth menyampa Bunda Maria demikian Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu Dan sebelum Elisabeth mengucapkan perkataan itu Ia dipenuhi dengan roh kudus Maka tentu Elisabeth tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Atau mengarang-ngarang Perlu diingat sekali lagi Bagaimanapun sucinya Bunda Maria Ia tidak dapat dibandingkan dengan Yesus sebagai Tuhan Justru, kesucian dan kesempurnaan Bunda Maria Diperoleh melalui Yesus Kristus Mengapa Bunda Maria sangat dihormati dalam gereja katolik? Bunda Maria sungguh hidup sempurna Karena Allah sendiri yang menjaga dia Dan kesempurnaan Bunda Maria juga Terletak dalam penyerahannya yang total Kepada kehendak Allah Ketika ia berkata Terjadilah padaku menurut perkataanmu Ini merupakan suatu jawaban yang menunjukkan kesempurnaan Bunda Maria Dalam menerima atau mau melakukan kehendak Allah Dan peristiwa inkarnasi Merupakan peristiwa penjelmaan sang sabda Menjadi manusia Menjadi manusia dalam pribadi yang bernama Yesus Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Bahkan Yesus sendiri mengakui dalam Lukas bab 8 Ayat 19-21 Ketika ia sedang mengajar Dan orang mengatakan kepadanya Bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan dia Ia menjawab Ibuku dan saudara-saudaraku ialah Mereka yang mendengarkan firman Allah Dan melakukannya Maka kita bisa melihat secara tidak langsung Yesus mau mengatakan Bahwa Maria adalah ibunya Karena Maria telah melakukan dalam melaksanakan firman Allah Dan melakukannya secara sempurna Nah, Maria sangat dihormati Sebagai teladan dan ibu umat beriman Maka Bunda Maria adalah bunda gereja Dalam iman katolik Mengapa demikian? Peristiwa di bawah kaki salib putranya Atau salib Yesus Kita bisa melihat bagaimana Yesus menyerahkan ibunya kepada Rasul Yohanes Ini melambangkan bahwa Bunda Maria Bersatu dengan Kristus dalam iman Sebagai mana Yesus adalah kepala gereja Dan Bunda Maria adalah ibu umat beriman Yang patut dicontrol Maka pada saat itu Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada gereja Dengan berkata Ibu inilah anakmu Lalu ia berkata kepada muridnya Inilah ibumu Maka sejak saat itu Maria menjadi milik gereja sebagai ibu Dan Kristus mempercayakan umatnya kepada tangan Bundanya Maka dia berkata Ibu inilah anakmu Jika gereja katolik menghormati Atau berdevosi kepada Bunda Maria Tidak berarti Bunda Maria menjadi perantara kepada Bapak Atau mengambil alih perantaraan Yesus Yesus tetap menjadi perantaraan satu-satunya kepada Bapak Gereja katolik berdevosi kepada Bunda Maria Karena ia adalah ciptaan Allah yang sempurna Dan sangat dekat dengan Allah Dan kepada kita anak-anaknya Karena dalam Injil Lukas bab 1 ayat 48 tadi dikatakan bahwa Segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia Bagaimana caranya? Pasti ada prakteknya Inilah yang dilakukan oleh gereja katolik Praktek dari menyebut Maria berbahagia Nah Di balik semua devosi atau penghormatan gereja katolik Atau orang katolik kepada Bunda Maria Bagaimanapun pentingnya suatu devosi atau penghormatan kepada Bunda Maria Tidaklah dapat menggantikan doa-doa resmi gereja Doa resmi gereja harus diutamakan Doa rosario tidak dapat menggantikan perayaan ekaristi Perayaan ekaristi adalah pusat kehidupan katolik atau orang katolik Karena Kristus sendirilah yang dikurbankan dalam ekaristi Maka devosi yang benar adalah Membawa kepada Allah Melalui Bunda Maria dalam Yesus Kristus Permariam ad Jesu Devosi yang benar harus mengandung nilai teologal Maka tidak ada yang mengajarkan bahwa kita menyembah Bunda Maria Ini salah kabrah Dan pendeta dalam narasumber dalam video tadi Salah kabrah tentang iman katolik Maka saya mengajak pendeta ini untuk mendalami dulu iman katolik Sebelum berkata-kata Sebelum menuduh ini dan itu Karena kesalahannya sangat fatal dengan menuduh Bahwa kami menyembah Mengistimewakan Bunda Maria melalui Yesus Bahkan menyembah Bunda Maria Ini adalah tuduhan yang salah Yang benar adalah seperti yang telah saya jelaskan Saya lanjutkan Kemudian dalam video juga dibahas tentang keperawanan Bunda Maria Bagaimana pandangan gereja katolik tentang keperawanan Bunda Maria Bahkan Martin Luther John Calvin Bahkan setelah melahirkan Yesus pun tetap perawan katanya Tetap perawan Nah kita tidak akan temukan ini dalam Alkitab Jadi sekali lagi ekstrim ini dan ekstrim ini Dua-duanya melawan Alkitab Nah mengapa Mengapa ada yang mau ekstrim meninggikan Maria Sehingga berlebihan Karena ada suatu konsep yang salah Misalnya ada konsep bahwa Keperawanan itu Keperawanan itu Sesuatu yang Mengandung kekudusan atau apa Itu juga konsep yang salah sebenarnya Jadi Maria disebut sebagai perawan Kekal Nah ini sangat tidak masuk akal Bahkan Ada toko-toko tertentu Yang berkata bahwa misalnya Wah kan ketika Yesus lahir pun katanya tidak merusak keperawanan Maria Jadi kelahiran Yesus itu digambarkan seperti sinar katanya Saya kan sebagai Sebelum menjadi gembala sidang Saya juga dokter Jadi saya sudah pernah menolong persalinan Saya tahu bayi keluar dari rahim wanita seperti apa Ya secara normal tidak mungkin Keperawanan itu dipertahankan Sekali seorang bayi keluar gitu kan Kepala bayi keluar dari jalan lahir seorang wanita Begitu dari rahim dan lewat organ kemaluan wanita Tidak mungkin ada keperawanan Namun mereka bilang Jadi mereka menambahkan ini tidak ada dalam Alkitab Mereka bilang lahirnya Yesus seperti Seperti ini apa Cahaya gitu Seperti cahaya lewat Kita bilang wah kok ada yang seperti itu Dan ini tidak ada sama sekali dalam Alkitab Bahkan Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang pertama Coba kita buka beberapa ayat Misalnya Matthew 1 ayat yang ke-25 Matthew 1 ayat 25 bisa tolong dibacakan oleh moderator kita Matthew pasal 1 ayat 25 Tetapi tidak Satu dari 24 Yang dari ia mengambil Maria Oke ayat 24 Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus Oke Jadi sebenarnya di Alkitab Indonesia masih ada kekurangan satu kata Karena dia Alkitab Indonesia mengikuti critical text Dalam Tektus Receptus ada dikatakan melahirkan Dan anaknya laki-laki yang sulung Jadi ada istilah sulung disitu Dan anak sulung berarti apa? Berarti Maria punya anak setelah itu Berarti dia tidak perawan kekal Dan sangat aneh bahwa Maria menikah dengan Yusuf Tapi kemudian dia tidak bersetubuh Bahkan ayat ini mengajarkan Bahwa Maria memang tidak bersetubuh dengan Yusuf Sampai dia melahirkan Yesus Tetapi kata-kata tidak bersetubuh dengan dia Sampai dia melahirkan anaknya laki-laki Justru memberikan indikasi kuat Kemudian dalam video tadi dibahas tentang Keperawanan Bunda Maria Bunda Maria tetap perawan selamanya Bahkan Martin Luther, John Calvin Zwingli dan pendiri reformasi atau reformator Pendiri gereja-gereja protestan awal Mengakui hal ini Dan pada seri selanjutnya saya akan membahas ini Bagaimana pandangan gereja katolik Tentang keperawanan Bunda Maria Orang-orang yang menolak keperawanan abadi Bunda Maria Juga biasanya mengutip Injil Matius Bab 1 ayat 25 Yang bunyinya demikian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Ini juga tadi dikutip dalam video yang kita saksikan Yang disampaikan oleh pendeta dari GBIA Menurut mereka ayat ini menandakan Bahwa setelah Maria melahirkan Yesus Pastilah Yusuf atau Yosef mendekatinya atau bersetubuh dengannya Layaknya suami istri Apakah penggunaan kata sampai di situ harus diartikan Seperti arti harafiah atau arti sebenarnya Ternyata jawabannya tidak Kata sampai dari bahasa Yunani adalah Heos Maka kata ini Tidak seperti literal Atau seperti apa yang tertulis Heos yang dimasuk Tidak secara langsung diartikan bahwa Bunda Maria setelah melahirkan Yesus Melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf atau Yosef Melainkan Kita bisa memperbandingkan hal ini Dengan penggunaan kata dalam 2 Samuel Bapak 6 ayat 23 Dalam 2 Samuel ini dikatakan bahwa Mikal binti Saul Tidak mendapat anak sampai hari matinya Pertanyaannya adalah Apakah setelah kematiannya Ia memperoleh keturunan Pastilah tidak Nah begitu juga dengan maksud Penggunaan kata sampai Dalam konteks Bunda Maria Yang dalam bahasa Yunani disebut Heos Dalam Injil Matius 1 ayat 25 Penulis Injil tentu tidak bermaksud Untuk menjelaskan Apa yang akan terjadi setelah kelahiran Yesus Ia semata-mata ingin menerangkan Bahwa Yosef dan Maria Tidak berhubungan Sebelum Yesus lahir Bukan menceritakan Apa yang terjadi setelah kelahiran Yesus Tetapi apa yang terjadi Sebelum kelahiran Yesus Maka kita tidak bisa menebak Ketika kita mengatakan bahwa akan terjadi ini setelah kelahiran Yesus Juga tidak Alkitabiah Meskipun Bapak Pendeta dalam video tadi mengatakan Harus Alkitabiah Dimana secara langsung yang tertulis Bahwa Bunda Maria setelah melahirkan Yesus berhubungan ini Tidak ada Sama aja Buah si Malakama Kembali anda Kembali kepada anda Apa yang anda ucapkan tadi Bahwa harus Alkitabiah Tidak ada kata Alkitabiah Tidak ada kata-kata yang menulis langsung Bahwa Bunda Maria berhubungan inti setelah ini Disitu hanya ada kata sampai Atau Heos Maka Bapak Pendeta juga tidak Alkitabiah Nah Pertanyaannya Dari mana karangan itu didapat Bahwa Bunda Maria berhubungan inti setelah melahirkan Yesus Ini pertanyaan selanjutnya Yang Bapak Pendeta harus jawab Dari mana anda dapat kata-kata bahwa Setelah itu mereka berhubungan inti dan mempunyai anak Dan dimana cerita anak Bunda Maria setelah melahirkan Yesus itu dilahirkan Tidak ada ceritanya dalam kitab suci Kalau harus Alkitabiah Berarti harus ada di catat dong Berarti tidak ada di catat Berarti tidak ada Itu menurut pemahaman pandangan anda Yang mengakui solat skriptura Pasti mati kutub Tidak bisa jawab hal itu Karena tidak ada tertulis Nah Yang mau dijelaskan oleh Injil Matis adalah Tentang kelahiran sang anak atau Yesus Yang lahir tanpa melalui hubungan suami istri Bukan tentang anak-anak lain Dari Maria dan Yosef Yang lahir setelah Yesus Tidak ada bukti sama sekali Nah Gereja Katolik yakin Seyaki-yakinnya Bahwa Bunda Maria Tetaplah perawan seumur hidupnya Bukti kuat tentang keyakinan ini Bisa kita temukan dalam Injil Lukas Bab 1 ayat 34 Lantas mengapa Yosef mengambil Maria Sebagai istrinya Jika Maria sendiri Tidak mempunyai maksud Untuk bergaul intim dengannya Bayarnya suami istri Nah Yang pertama Alasannya adalah Seperti dikatakan dalam Injil Matius Bab 1 Bahwa Yosef adalah keturunan Daud Raja Israel Maka hanya dengan menjadi putra Yosef Yesus bisa diterima sebagai sungguh-sungguh putra Daud Dan Raja Israel Jadi Sebagai satu-satunya putra Yosef Meskipun hanya anak angkat Yesus berada pada garis keturunan Daud Pemegang takhta Kerajaan Israel Kedua Dalam banyak budaya Sangatlah tidak menguntungkan Bagi seorang perempuan Jika ia kedapatan mengandung di luar perkawinan Itu artinya Maria berada dalam bahaya Karena ia mengandung bukan dari hasil perkawinannya dengan Yosef Maka Yosef sesuai dengan apa yang diberitahukan kepadanya dalam mimpi Ia harus mengambil Maria sebagai istrinya Dengan tujuan untuk melindungi Maria dan juga bayi Yesus Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Sumber dari apa yang saya bahas tadi adalah berasal dari jalapres.com Dan silakan download aplikasi ini di Playstore Dengan mengklik jalapres.com di Playstore Salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa di seri kedua Sampai jumpa di seri kedua